Presiden Joko Widodo serta wakil Presiden terpilih Kibran Raka Buming Raka tidak diundang dalam rapat kerja nasional Rakernas kelima PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 24 Mei. Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Komite Rakernas kelima Jarod Saiful Hidayat membeberkan alasan tidak diundangnya kedua tokoh tersebut. Ia menyampaikan PDI Perjuangan tidak akan mengundang kader yang melakukan pelanggaran AD dan ART Partai. Di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar, melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Karena sudah berkentara, bukan hanya pada AD, ART, Partai, tapi pada konstitusi negara. Jorot melanjutkan dalam Rakaernas ini, PDIP mengundang 4.853 orang yang terdiri dari kader partai, serta anggota partai koalisi, relawan partai, menteri-menteri kader PDIP, serta cendikiawan. Dari Jakarta, Muhammad Harel Irfan Shah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan.